Hai guys, balik lagi sama gue Dika, dan kita akan ceritain tahun 2019. Film ini berkisah seorang pegawai wanita yang baru saja mengalasakan kerja lembur di kantornya. Namun ketika hendak pulang dan melewati lift di kantor itu semuanya berubah seketika, di mana dia terjebak berhari-hari di dalam lift, tanpa ada satu orang pun karyawan ataupun penjaga yang mengetahui keberadaannya, karena bertepatan hari libur di akhir pekan yang sangat panjang. Nah, gimana kelanjutannya? Inilah dia kisah film Dawn. Suatu malam di sebuah ruangan perkantoran, ada seorang wanita bernama Jennifer, yang masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya Jennifer adalah karyawan terakhir yang tersisa di dalam kantor itu, sementara karyawan yang lain sudah terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan hari libur Valentine. Mengingat 4 hari ke depan, yaitu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin adalah hari libur yang cukup panjang. Setelah pekerjaannya selesai, saat itu Jennifer tidak segera langsung pulang. Namun dia mengirimkan sebuah pesan email kepada mantan tunangannya yang berada di New York, kalau dia akan memesan tiket pesawat, dan berangkat malam itu juga ke New York untuk bertemu dengan sang mantan. Berharap mereka masih bisa memperbaiki kembali hubungan mereka yang sempat terputus. Setelah mengirim email, Jennifer yang tidak ingin ketinggalan penerbangannya, buru-buru keluar dan mengambil beberapa permain di atas meja. Sementara itu di lokasi yang sama tepatnya di toilet ada seorang pria bernama Guy, yang juga karyawan di kantor itu. Secara bersamaan, mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda, di mana Jennifer naik dari lantai 49 dan bergabung dengan Guy di lantai 42. Saat itu sudah tak ada lagi karyawan yang ada di kantor selain mereka berdua, hingga pada akhirnya suasana cagung di dalam lift sama-sama mereka rasakan. Guy pun mencoba membuka percakapan dengan Jennifer dan sedikit mulai bercanda. Namun saat itu Jennifer yang tampaknya tidak mengenal pria itu, lebih banyak memilih diam dan menjawab seadanya saja. Guy yang masih saja mencoba mencairkan suasana, kemudian berbasah-basi dengan memperlihatkan sebuah coretan gambar pada dinding. Namun tiba-tiba saat itu juga lift mendadak berhenti. Seketika mereka berdua yang tentu saja kaget, lalu mencoba menekan kunci tombol. Namun sayangnya tak ada satupun tombol panel yang berfungsi, meskipun listrik di dalam lift tampaknya masih menyala. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja. Dia mencoba membuka paksa pintu dengan sekuat tenaga, namun tetap saja tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya mereka melambai-lambaikan tangannya ke arah kamera CCTV. Berharap masih ada orang di ruang kontrol melihat keberadaan mereka. Namun lagi-lagi sayangnya tetap saja tak ada yang menjawab panggilan mereka. Hingga pada akhirnya keadaan semakin buruk. Ketika mereka mencoba menggunakan ponsel, sayangnya sinyalnya di luar jangkauan. Hal itu terjadi karena lokasi mereka berada empat lantai di bawah tanah. Jennifer yang bingung secara spontan bertanya kepada Guy, dengan mengatakan kenapa tak ada satu orang berpetugas keamanan gedung yang bertugas malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat kalau dia tak dapat keluar secepat mungkin. 15 menit kemudian Guy kembali mencoba berinisiatif berteriak ke pintu, dan sesekali menggedor-gedor pintu itu, namun tetap saja tak ada yang menjawab panggilannya. Dia kembali mendapatkan ide, di mana dia berpikir bisa saja di atas lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar. Namun karena langit-langit dinding tersebut cukup tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Jennifer yang awalnya sedikit canggung, namun yang terpaksa naik ke atas pundak Guy untuk menggapai sisi bagian atas langit-langit. Namun ketika Jennifer mulai merabah-rabah sisi bagian atas, tanpa sengaja dia memukul cukup keras lempengan besi itu hingga membuat tangannya terluka. Dengan terpaksa, dia menurunkan Jennifer, dan berpikir idenya itu tak bisa lagi dilanjutkan. Setelah beberapa jam telah berlalu, Jennifer pun pesimis dan merasa sudah terlambat untuk mengejar penerbangannya malam itu. Guy yang merasa kasihan lalu mencoba menghibur. Dengan memberikan candaan berharap Jennifer dapat terhibur. Jennifer yang mulai melihat usaha dan perhatian ekstra yang diberikan kepadanya, pada akhirnya mencoba membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. Empat jam telah berlalu, hingga saat itu Jennifer merasa belet pipis. Namun karena malu untuk buang air di depan Guy, akhirnya dia berusaha mati-matian hanya untuk menahan rasa gebelet pipis. Guy yang tahu Jennifer sedang gebelet pipis tapi malu, kemudian menyuruh Jennifer untuk melakukannya di sudut ruangan sambil menutupnya dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Jennifer tak ingin lift itu kotor karena air pipisnya. Guy lalu memberikan botol termos airnya untuk digunakan Jennifer menampung pipisnya itu. Sementara dia berjanji untuk berbalik badan dan juga menutup kedua matanya, sehingga Jennifer bisa bebas melakukan itu. Jennifer pun mengambil botol itu, kemudian pipis di pojokan lift. Beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy, lalu memberanikan diri memulai pembicaraan tentang hal-hal yang menjurus ke topik percintaan. Jennifer mengatakan kepada Guy dengan bertanya di manakah tempat paling kotor yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Guy yang terlihat malu untuk mengatakan, lalu meminta Jennifer untuk terlebih dahulu yang bercerita. Sambil tersenyum, Jennifer pun mengatakan kalau dia pernah bercinta di dalam perpustakaan dengan salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika kiri dan Guy bercerita, dia mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan seorang gadis di sebuah pantai. Dan mereka minum-minum sampai mabuk, lalu melakukan itu dengan sang gadis di dalam mobil sambil mengemudi. Sampai akhirnya dia berkata kalau dia mulai terangsang dan ingin menghentikan pembahasan itu. Dia pun meminta maaf pada Jennifer karena sudah melewati batas pembicaraan. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terdiam ketika Guy berjalan mendekatinya. Dan pada akhirnya saat itu juga mereka saling beragubu badan botol. Setelah Boba Jennifer sudah basah keringat dan botol G sudah mengkerut, Guy mengatakan kalau dia mulai jatuh cinta pada Jennifer. Jennifer yang mendengar pengakuan Guy tersebut, segera mencabut lubangnya yang masih tertancap di Guy. Dan mengatakan kalau dia sangat mencintai mantannya. Dan hanya ingin kembali menjalin hubungan dengan mantannya itu. Jadi yang baru saja mereka lakukan itu anggaplah hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Namun siapa sangka, perkataan Jennifer itu sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer sebaiknya menyudahi hubungannya dengan sang mantan. Karena Guy yakin dia lebih pantas untuk Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer kesal kepada Guy. Karena dia memang benar-benar mencintai mantan tunangannya itu. Jennifer pun menambahkan ketika nanti mereka berhasil keluar, berpikirlah seperti tak terjadi apa-apa. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya. Sesaat kemudian setelah Jennifer mengatakan itu, tiba-tiba ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian pada Jennifer, seketika berubah saat itu juga. Gimana Guy mulai mengakui siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa dia telah berbohong pada Jennifer, karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jebatan tinggi di perusahaan itu. Melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Berapa saat kemudian dia mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan hasil rekaman CCTV saat Jennifer beraktifitas setiap hari. Bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Jennifer yang mendengar hal itu seketika kaget, seakan-akan tak percaya pengakuan dari pria tersebut. Guy juga mengatakan dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu. Namun tak ada seorang pun yang peduli padanya. Hanya karena status sosialnya yang dianggap hanyalah seorang security. Dia lalu mengatakan, kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun itu adalah sesuatu yang sudah lama dia rencanakan. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift, dan menunjukkannya dengan membuka pintu yang sengaja dia blokir saat itu juga. Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila pria itu, kemudian mengatakan akan melaporkannya pada polisi. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari genggapan Guy, dan terjadilah pertikaan di antara mereka. Namun ketika Jennifer merebut kunci itu, tanpa sengaja dia merusak tombol pada lift tersebut, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Guy yang kini terkapar berlumuran darah di lantai, membuat Jennifer ketakutan setengah mati. Dia berpikir kalau Guy tewas. Saat itu juga Jennifer mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Namun sayangnya Guy hanya berpura-pura. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun dari pingsannya, dan melihat Guy sudah sadar lebih dulu. Seketika itu juga Jennifer semakin ketakutan, ketika Guy membungkar isi kotak Guy dia, yang dipersiapkan Jennifer untuk samantan, di mana isi kotak itu adalah sebuah kemeja. Guy dengan lancar mengenakan kemeja itu, dan menyeru Jennifer untuk membuka sisa kotak hadiahnya. Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan alat gunting cerutu dan korek api di dalamnya. Guy menyalahkan cerutu tersebut sembari mengolok-olok Jennifer, dengan mengucapkan selamat hari Valentin padanya. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer, karena dia telah membuatnya takut saat itu. Dia berharap Jennifer mau berdamai dengannya. Namun Jennifer hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu dia melihat Guy yang sepertinya telah sadar atas kesalahannya, dan mencoba mengeluarkan mereka dari sana. Namun karena lift itu rusak dan sudah tak dapat lagi digunakan, dia lalu meminta Jennifer untuk mengangkatnya, agar dia dapat menggapai pintu darurat di langit-langit lift. Namun menurut Jennifer akan lebih mudah jika Guy saja yang memberikan dorongan, karena dia tak cukup kuat untuk mengangkatnya. Lalu Jennifer pun naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Setelah itu Guy memberitahu pada Jennifer di mana posisi tangga, dan letak pintu keluar dari ruat itu berada. Setelah mengetahui denah pintu keluar, Jennifer pun mengacukan jari paknya pada Guy, seakan-akan mengolok-olok Guy yang telah tertipu. Hal itu membuat Guy sangat marah dan kesal akan kebodohannya itu. Dia lalu mengingkat dua potong pakaian menjadi satu, kemudian dilemparkan ke lubang pintu langit-langit tersebut. Dan dia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha bergerak menuju pintu darurat. Ketika Jennifer sudah berhasil membuka pintu darurat itu, dia lalu berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba Guy sudah berada di belakangnya. Ketika Jennifer tersadar lebih dulu, dia melihat seperinkel atau detektor pendeteksi asap. Kemudian dia menyalakan api pada cerutu, bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Ketika seperinkel tersebut berhasil mendeteksi asap. Namun sayang usahanya itu tak berhasil, karena asap yang dihasilkan oleh cerutu tidak terlalu banyak. Jennifer pun lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba Guy bangun. Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong kain. Dan Guy memberitahu pada Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala. Malah itu hanya membuat mereka basah kuyub dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukan padanya. Beberapa saat kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Dia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dalam keadaan terancam akhirnya Guy mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah John. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa John untuk mengakui semua perbuatannya itu. Dan juga menceritakan serangkaian rencana yang telah dia susun. Waktu pun terus berlalu. Tanpa terasa hari Senin pun telah tiba. Namun mereka masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya seorang security yang juga rekan kerjanya John bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Namun dia melihat keanehan ketika dia tak melihat John yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah kamera CCTV dan seketika kaget ketika melihat John dan Jennifer tergeletak di dalam lift. Eddie pun refleks mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung. Dan panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift itu. Tak perlu menunggu waktu lama Eddie langsung berenjak menuju lift tersebut meninggalkan pacarnya yang sedang tidur di sofa. Ketika sudah berada di luar lift Eddie mencoba membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencungkannya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah tak sabar ingin keluar kemudian dia mencoba mengeluarkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Namun tiba-tiba John menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu Jennifer berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan polosnya naik ke atas dan mencoba menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba saja John menyerang Eddie dengan menjepit pintu lift hingga Eddie tewas. John lalu membuat Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu dia kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Setelah menghilangkan jejak Eddie, John kemudian membersihkan dirinya. Kemudian mengenakan seragam dan memasukkan cerutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu dia berjalan masuk ke dalam ruangan resepsionis. Lalu menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Namun ketika John keluar dan melihat pacarnya Eddie yang sudah terbangun, dia juga membunuhnya dan membuang ke lubang lift yang sama bersama dengan jasad Eddie. Setelah John merasa kondisi di kantor sudah aman tanpa meninggalkan jejak, dia lalu masuk ke mobilnya. Dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Lalu dia mengambil jirgen bensin dan meniramkannya ke tempat sampah. Ya rencananya akan dia gunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum John membuka bagasi, dia bilang ke Jennifer kalau dia benar-benar mencintainya. Dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ketika dia membuka bagasi, kemudian Jennifer tak bergerak. Namun sebenarnya dia berpura-pura mati. Lalu John kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun tiba-tiba Jennifer secara pelahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John dengan sebuah jirgen. Jennifer kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu yang masih menyala di dalam mobil. Dia pun memundurkan mobil tersebut dan nabrakannya ke tubuh John dengan keras yang membuat John terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tak perlu pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutu itu dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat John tewas terbakar. Hingga kemulian film pun akhirnya berakhir. Terima kasih telah menonton!